Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, I tinggal Lysius Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Teratur di tempat yang mengenai IOT Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Teratur di tempat yang mengenai IOT Bagi sahabat semua Informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada beberapa komentar para netizen Yang membuat geleng-geleng nih Yang luar biasa pedasnya Mengomentari IOT Dan kita lakukan di semoga IOT Selalu sehat Diransir dari akun Instagram Ila Sayang Umi Sebenernya sih sedih Deh baca tuh komen-komen Mau ketawa rasanya gimana ya Lucu ada yang gak terima Ayu masuk Dibilang itu akun abal-abal Ada juga gak terima Katanya masih banyak kok Cewek cantik Ngapain harus Ayu Ting Ting Hadeh Ayu Ting Ting masuk juga sebagai kandidat wanita tercantik di dunia Dan tahun 2019 dan juga tahun 2020 Dan sekarang tahun 2021 Tensi Kindler juga memberikan kesempatan Ayu Ting Ting Untuk menjadi salah satu nominasi wanita tercantik dunia Tapi masih banyak aja yang tak suka dengan prestasi yang didapat oleh Ayu Ting Ting Dimana disana membicarakan kehebatan Ayu Ting Ting bisa masuk nominasi wanita tercantik di dunia Dan salah satunya disini ada dari kapal lagi dangdut Netizen tanah air dihebukkan dengan sosok Ayu Ting Ting yang kembali masuk dalam nominasi 100 wanita tercantik ke dunia versi TC Candler Sebelumnya pedangdut satu ini sempat masuk dalam data tersebut pada tahun 2019 silam Kini Ayu Ting Ting bersaing dengan Raisya Maudi Ayunda Hingga member BLACKPINK Memang cantiknya natural Besteknya kapan lagi dangdut artis dangdut Ayu Ting Ting Dari hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh para netizen Dari lintang 3138 slow aja Justru biar aja hater ikut meramaikan Jadinya Ayu jadi pusat perhati ada dunia Hahaha Ada-ada aja ya Lintang 3138 Biarkan saja para hater meramaikan katanya Dari Rina Kalau Ayu masuk nominasi oleh TC Candler Berarti emang yang dinilai karena dia Kitar dalam apapun bukan cantik aja Banyak yang iri Iya mbak Diamkan aja Kata Rina Kemudian dari Sonia Biarkan saja hater menghina Ayu Toh juga rejeki Ayu selalu mengalir Yang penting kita mendukung Ayu terus Kemudian juga dari Stefano Biarkan aja bun ucapan yang jelek kembali ke dirinya masing-masing Faiz Yang gak rela itu cuma fans sebelah Yang pengennya junjungannya yang ada disitu Oh ternyata-oh ternyata gak masuk Hahaha Kemudian dari Lili Nur Astagfirullahaladzim Ngerikali baca komennya Kenapa harus sebenci itu Padahal Ayu gak pernah gangguin hidup mereka Moga karir Ayu semakin bersinar Amin Terima kasih doanya para sahabat semua Dari Iyo Hayati semangat ke Ayu Jangan dengerin yang nyinyir sukses terus Doa terbaik buat Ayu Hater mah cua kina aja Kata 27 Syafir Rida Kita doakan semoga Ayu bisa selalu memberikan semangat untuk kita semua Dan kita doakan semoga teh Ayu bisa selalu sabar kuat Dan juga bisa selalu diberikan kebahagiaan Jangan hiraukan omongan-omongan netizen yang tidak berguna Tetap selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia Saingi keluarga dan cintai anak tercinta Oke sahabat semua jangan lupa Tetap dukung channel ini dengan cara Melike komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date Tentunya mengenai Ayu Ting Ting Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan selamat bekerja kembali Untuk sahabat semua di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!